Pemirsa, pengidap tekanan darah tinggi bukan hanya harus mengubah pola makan sehat saja. Mereka juga harus mengonsumsi obat yang telah diresepkan secara rutin, sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pengobatan. Olahraga sangat disarankan guna mengendalikan tekanan darah dalam tubuh agar tetap berada di angka normal. Berikut beberapa jenis olahraga sederhana yang bisa dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Pertama, berjalan kaki. Terlihat sepele, tetapi berjalan kaki efisien untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah dalam tubuh. Kedua, bersepeda. Bukan hanya tekanan darah tinggi, bersepeda juga akan mengontrol berat badan berlebih. Ketiga, berenang. Berenang sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu selama 12 minggu berturut-turut dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada pengidap hipertensi, terutama yang telah berusia lanjut. Keempat, yoga. Menurunnya tekanan darah saat melakukan yoga memang tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk mengurangi risiko penyakit jantung sebanyak 7 persen, serta risiko penyakit seruk sebesar 10 persen. Terakhir, senam. Senam yang aman dilakukan untuk pengidap hipertensi, seperti senam aerobik, senam lantai, senam irama, atau senam tera. Bagi pengidap tekanan darah tinggi, disarankan untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit atau minimal 3 hingga 5 hari dalam seminggu. Terima kasih. Terima kasih.